Maka setelah kami mengamati perkembangan yang ada di atas kejadian-kejadian yang meliputi kegiatan Ustadz Abdul Somad, maka untuk saat ini kami form masyarakat cinta damai Citra Indasiti dengan berat hati menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad untuk datang us ceramah di tempat kami. Ceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS di jonggol Kabupaten Bogor sempat ditolak warga. Video penolakan itu pun viral. Dilansir dari Tribun News Bogor, polisi mengonfirmasi kalau situasi sudah kondusif dan ceramah UAS akan tetap digelar. Informasi ini disampaikan Kasih Humas Pores Bogor, AKP Ita Kuspitalena pada Kamis 16 Juni malam. Ita menjelaskan video penolakan terhadap UAS untuk mengisi ceramah di jonggol adalah video lama. Meski begitu, pihak kepolisian nantinya akan melakukan pengamanan secara ketat. Kelompok pria yang menolak ceramah UAS mengatasi amakan Forum Masyarakat Cinta Damai Citra Indasiti. Mereka menolak kedatangan UAS yang rencananya akan mengisi ceramah di Citra Indasiti, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Jumat 17 Juni 2022. Pria-pria itu menyebut UAS sebagai penceramah yang ekstremis bahkan sampai ditolak oleh Singapura. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala yumpahan, rahmat, dan hidayah, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri peladang sang pengawar rahmat untuk semustalam. Sehubungan dengan rencana kedatangan Ustaz Abdul Somad atau UAS di Citra Indasiti, pada tanggal 17 Juni 2022, Jonggol dalam rangka Pakhliq Akbar, kata kami sebagai warga penghuni Citra Indasiti yang telah lama menempati perumahan ini dengan penuh ketentraman dan kedamaian serta harmonis. Maka setelah kami mengamati perkembangan yang ada di atas kejadian-kejadian yang meliputi kegiatan Ustaz Abdul Somad, maka untuk saat ini kami form masyarakat cinta damai Citra Indasiti dengan berat hati menolak kedatangan Ustaz Abdul Somad untuk datang berseramah di tempat kami sampai dengan batas yang belum ditentukan. Demi menjaga ketentraman kedamaian dan marwah nilai-nilai lukur yang telah diajarkan oleh para seseku kiai, guru serta ajangan kami, Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk kemasalahan bersama. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala.